Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka itu langsung masuk ke pemberitahuan youtube saudara jika saudara suka dengan video ini tolong like tapi jika tidak suka dislike dan jika ini bermanfaat bagi saudara dan saudara ingin orang lain juga mengerti apa yang saudara mengerti share, bagikan kepada teman, keluarga, saudara atau rekan dimanapun atau melalui akun apapun dan kita akan melihat bagaimana Ustadz Taslim mengatakan di dalam kekristianan jina itu bebas mari kita lihat videonya lalu nomor berikutnya yang ini sudah saya terangkan tadi ayat yang tidak beres tentang jina bebas itu jadi sudah tidak saya ceritakan jina menurut Yohanes pasal 8-11 jina bebas intinya berbuat jina bebas tidak dihukum apa-apa kan itu ya kemudian panah di bawahnya itu nah sekarang bandingkan dengan Alkitab tersebut ini Kitab Imamat pasal 20-10 laki-laki yang berjina dan perempuan yang berjina keduanya harus dihukum mati itu di sini makanya saya sebutkan saya sebutkan kita jaganya apa kalau lembaran ini dibaca oleh orang Kristen silahkan buka ya telah kita dengar pemaparan Ustadz Fadil Taslim walaupun saya potong saudara yang dikasih Tuhan di sini beliau katanya pakar kristologi tapi bagi saya dia bukan pakar kristologi malah lebih cocok dia pakar kristologi nah itu cocok bagi beliau dan di sini saya teringat kepada satu ayat yang mengatakan setiap orang yang di luar kristus kalau membaca kitab suci ada selubung yang menutupi hati mereka sehingga mereka tidak mendapati atau menemukan kebenaran yang dimaksudkan oleh Alkitab saya baca di dalam 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-16 bahkan sampai hari pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan maka selubung itu diambil daripadanya jadi Ustadz Taslim yang di luar kristus atau kristus belum tinggal di dalam hatinya ketika dia membaca kitab suci yaitu Alkitab maka dia akan menemukan pertentangan-pertentangan di dalamnya karena apa? karena hatinya ada selubung tetapi kalau Ustadz Fadhil Taslim dengan lemah lembut mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatinya maka Allah akan tinggal dalam hatinya dan menerangkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam kitab suci sehingga beliau tidak akan memandang satu apapun yang di dalam Alkitab sebagai pertentangan dan disini kita melihat bahwasannya pernyataan Ustadz Fadhil Taslim di dalam Alkitab katanya ada ayat yang melegalkan perjinaan atau kita lihat disini dua pernyataan Fadhil Taslim yang sangat krusial bagi saya dimana beliau mengatakan disini yang pertama ayat yang gak beres dengan jinah bebas beliau mengatakan ada yang gak beres dengan ayat di Alkitab yang mengatakan jinah itu bebas yang kedua menurut Yohanes 8 berarti ayat yang dia maksud itu di dalam Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dikatakan jinah bebas intinya berbuat jinah bebas tidak dihukum kata Ustadz Fadhil Taslim dan dia juga katakan disini bandingkan dengan Alkitab tersebut ini yaitu Imamat 20 ayat 10 dimana para pejina itu dihukum tapi di dalam Yohanes 8 itu pejina tidak dihukum berarti ada yang tidak beres di dalam Alkitab kata Fadhil Taslim saudara indikasi itu saya baca lengkapnya dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11 supaya tidak gagal paham dan gagal fokus saya berhak meluruskan setiap tanggapan atau pernyataan yang keliru tentang kekristenan karena ini menyangkut iman dan kepercayaan saya secara pribadi dan kalau ada orang yang mengajarkan salah dan keliru tentang kekristenan saya punya hak jawab dan hak untuk meluruskan oke dari ayat yang pertama dari Yohanes pasal yang ke-8 tetapi Yesus pergi ke bukit jahitun pagi-pagi benar ia berada lagi di baik Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya ia duduk dan mengajar mereka maka alih-alih taurat dan orang-orang farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat jinah maka mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus rabi perempuan ini tertangkap baksa ketika ia sedang berbuat jinah Musa dalam hukum taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian apakah pendapatmu tentang hal itu mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalakannya tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka barang siapa diantara kamu tidak berdosa andaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu pergilah mereka sorang demi sorang mulai dari yang tertua akhirnya tinggal Yesus orang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya hai perempuan dimanakah mereka tidak adakah seorang yang menghukum engkau jawabnya tidak ada Tuhan lalu kata Yesus aku pun tidak menghukum engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang jadi disini ustad Fadil Taslim mengatakan ada ayat melegalkan jina bebas saya tanya dimana ayatnya ini keseluruhan ayat Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 telah saya bacakan kepada kita semua yang menonton apakah saudara menemukan ada satu kata dari apa yang saya baca jina itu bebas seperti yang disampaikan ustad Fadil Taslim ini pakar kristologi ini disini saya melihat peristiwa ini adalah peristiwa rekayasa ahli taurat dan orang farisi untuk mencoba Yesus supaya mereka menemukan satu kesalahan kesalahan pada Yesus karena mereka selama ini bertanya jawab mereka mencoba menjatuhkan Yesus dengan segala rekayasa dan semuanya gagal termasuk di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ini mereka berniat berniat untuk menjatuhkan Yesus namun pada akhirnya mereka gagal dan disini ini saya katakan adalah peristiwa rekayasa karena jelas tadi ayatnya yang ke-6 ini untuk mencobai dia ada kata untuk mencobai dia jadi ahli taurat ini sedang mencobai Tuhan Yesus dan yang kedua disini berjinah itu tidak mungkin satu orang pasti ada partnernya minimal satu orang laki-laki satu orang perempuan itu baru perjinahan tetapi disini faktanya di lapangan mereka hanya membawa satu orang dimana laki-lakinya atau mengapa laki-lakinya dibebaskan mengapa perempuannya yang dibawa ini jelas sekali adalah rekayasa mereka dan yang ketiga hukum yang berlaku di Israel pada waktu itu karena mereka sedang di jajah Roma semua hukum Romawi harus dilakukan di Israel karena daerah jajahan hukum Romawi itu melarang orang menghukum dengan melempari pakai batu sampai mati atau rajam yang disebut rajam jadi hukum Musa terhadap orang yang kedapatan berjinah itu hukumannya dilempari dengan batu sampai mati di rajam dan di sisi lain dinasti Romawi atau kekaisaran Romawi melarang perbuatan seperti itu di daerah kekuasaannya artinya kalau Yesus mengatakan rajam saja perempuan ini maka Yesus akan terlibat tersandung hukum Romawi karena itu perbuatan ilegal jadi ini semua rekayasa politik ahli taurat dan orang farisi untuk menjatuhkan Yesus dan membuat satu pernyataan salah Yesus supaya punya dasar untuk menghukum Yesus jadi ini sekali lagi saya katakan rekayasa ahli taurat dan orang farisi tujuannya golnya bukan perempuan jina ini dihukum tapi Yesusnya supaya tersangkut hukum dan disini saudara yang dikasih Tuhan di ayatnya yang ketujuh dan ketika mereka terus menerus bertanya kepadanya artinya ahli taurat dan orang farisi mendesak 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 Yesus supaya dia mengambil putusan hukum apa yang harus dilakukan bagi perempuan ini tetapi mereka keliru mereka tidak mengetahui bahwasannya yang mereka yang sedang cobai adalah Tuhan atas segala hikmat mereka tidak tahu yang sedang mereka cobai itu adalah Tuhan yang memberikan hikmat kepada Salomo atau Tuhan atas segala hikmat oleh karena itu Yesus berikan jawaban yang menurut saya elegan sekali dia mengatakan dia bangkit berdiri sebelumnya dia duduk dan menulis di tanah atau di batu itu saudara yang dikasih Tuhan dan dia berkata kepada mereka barang siapa diantara kamu tidak berdosa hendak lah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu ayat 8 lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah Yesus ambil putusan hukum dia katakan siapa diantara kamu tidak berdosa hendak lah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini apa yang terjadi Yesus Yesus langsung duduk di tanah dan menulis lagi ayat 9 tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya jadi mereka mendesak putusan hukum apa yang harus dijatuhkan atas perempuan ini Yesus katakan lempar dengan batu tapi syaratnya orang yang tidak berdosa ayat 9 mengatakan mulai dari yang tertua dari senior sampai yang termuda junior tidak ada satu batu yang dilemparkan kepada perempuan ini malah justru mereka meletakkan batunya dan pulang meninggalkan perempuan ini artinya putusan hukum yang diberikan Yesus disini seperti pedang bermata dua yang mengena kepada perempuan itu dan mengena juga kepada ahli taurat dan orang farisi ini kenapa karena mereka disadarkan mereka juga orang berdosa sering sekali kita seperti ustad fadil taslim ini yang melihat selumbar di mata orang kesalahan orang selumbar tapi di mata kita ada kesalahan yang seperti gajah kita tidak lihat dan saya melihat dari pernyataan ustad fadil taslim kalau ustad fadil taslim ada dalam peristiwa atau masa itu mungkin hanya dia seorang dirilah yang punya hak untuk melempar batu itu ustad fadil taslim ini karena apa hanya beliau yang tidak berdosa karena ini ada syarat yang dibuat oleh Tuhan Yesus oleh karena itu disini mereka mendesak putusan hukum kepada Yesus dan Yesus memberikan putusan hukum dan mereka dibuat sebagai algojo atau orang yang akan menghukum orang yang kedapatan berbuat jinah ini tetapi nyatanya mereka meninggalkan perempuan itu karena mereka diingatkan akan dosa mereka ada hal yang menarik sekali dan saya merasa ini adalah penyingkapan atau pewahyuan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua disini Yesus itu ketika dia dikerumuni oleh ahli taurat ini dia duduk dan menulis di tanah dua kali Yesus menulis di tanah sebenarnya saudara indikasi Tuhan kalau kita pergi ke Israel kalau kita pergi di baik Allah di Yerusalem itu bukan tanah dasarnya tetapi batu artinya disini Yesus sedang menulis di atas tanah tetapi Yesus sedang menulis dengan jarinya di atas batu saya teringat kepada Musa yang menerima dua loh batu atau dua loh hukum ini saudara indikasi Tuhan dimana dia menerima di atas dua loh batu dan dua kali Allah menulis dengan jarinya di atas batu itu yang pertama ketika dia menerima hukum itu yang pertama kalinya dia turun ke bawah dia melihat orang Israel sedang melakukan dosa dia lemparkan batu itu dan dia hancurkan dan Tuhan yang kedua kalinya suruh supaya dia membuat batu seperti batu yang pertama dan naik ke atas gunung dan Allah menulisnya jadi dalam peristiwa Musa menerima hukum Taurat itu dia dua kali menerima tulisan dari tangan Allah dari jali Allah di atas batu saudara yang kasih Tuhan dan disini tepat sekali seperti yang Yesus lakukan dia dua kali menulis di atas batu saudara yang dikasih Tuhan seolah-olah secara implisit Yesus mau katakan aku yang memberikan hukum kepada Musa aku yang menulis dengan jariku di atas batu dan memberikannya kepada Musa aku adalah Tuhan atas hukum itu seolah-olah Yesus katakan aku adalah Tuhan yang memberikan hukum itu kepada Musa aku tidak mungkin keliru aku tidak mungkin salah dalam mengambil keputusan atau memberikan hukum itu kepada Musa tapi mereka tidak mengerti karena apa karena ada selubung yang menutup hati mereka sehingga mereka tidak menangkap kebenaran yang ada dalam Alkitab kebenaran yang Yesus sampaikan karena apa karena mereka mempunyai selubung dalam hatinya saya berdoa bagi Ustaz Fadil Taslim supaya selubung itu diangkat daripada hatinya sehingga dia boleh mengerti kebenaran dan tidak salah tidak mengajarkan kebenaran oleh karena itu disini Ustaz Fadil Taslim pakar kristologi disini bukan tidak dihukum tapi putusan hukum telah diberikan tapi mereka tidak mau menghukum karena apa karena mereka sadar mereka juga orang berdosa jadi Ustaz Fadil Taslim lah yang berhak menghukum hukumlah Ustaz oleh karena itu ini tanggapan akademis yang saya sampaikan kepada Ustaz Fadil Taslim saya tahu bukan Ustaz Fadil Taslim yang mengupload ini karena beliau sudah tua lanjut usia mungkin dia tidak terlalu paham tapi karena video ini beredar di dunia maya atau di media sosial maka saya punya hak untuk meluruskan setiap yang bengkok dari ajaran kekristianan karena ini adalah iman saya kepercayaan saya jadi bukan tidak dihukum Pak Ustaz dihukum bahkan putusan hukum keluar dari mulut Yesus disini bukan berarti Yesus berdosa sehingga dia tidak menghukum tetapi ada satu ayat mengatakan aku datang bukan untuk menghakimi tetapi menyelamatkannya oleh dia menyelamatkannya oleh Yesus saudara yang dikasih Tuhan jadi disini ada satu ayat terakhir yang saya bacakan bagi Ustaz Fadil Taslim atau semua orang yang telah menonton video Ustaz Fadil Taslim ayat yang ke-11 jawabnya tidak ada Tuhan lalu kata Yesus aku pun tidak menghukum engkau pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang artinya disini Tuhan berikan satu perintah jangan berdosa lagi mulai dari sekarang dan saudara yang dikasih Tuhan perempuan ini adalah orang yang berdosa namun dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus dan dia tidak lagi melakukan perbuatan dosanya karena ada para teolog para penafsir mengatakan perempuan ini adalah Maria Magdalena dan kalau benar ini perempuan Maria Magdalena maka dia dalam Alkitab tidak lagi kembali kepada hidup lamanya yaitu sebagai pelacur melainkan dia adalah orang yang pertama kali melihat Yesus bangkit dari antara orang mati karena itu Ustaz Fadil Taslim putusan hukum telah diberikan artinya di dalam kekristianan jina itu tidak bebas tapi ada konsekuensi hukum yang dibuat dan disini Yesus mau mengajarkan kepada kita kita juga sama orang berdosa jangan saling menghukum satu dengan yang lain justru berbaliklah dari dosa datanglah kepada Yesus jungjungan juru selamat penebus dosa itu maka kita akan bisa merdeka dari cara hidup dosa kita dan hidup dalam kebenaran kekudusan oke ini tanggapan saya biarlah melalui video ini kita boleh dicerahkan melalui video ini kita boleh diajarkan tentang apa fenomena yang terjadi pada masa itu dan bagaimana kita menyikapi terhadap orang-orang yang berdosa supaya kita bukan jadi hakim karena kita tidak pernah diberikan hak untuk menghakimi orang lain tetapi justru kita diberikan kasih untuk membawa orang meninggalkan dosanya dan mengenal Yesus maka dia Yesus akan memberikan puasa untuk orang itu bisa melepaskan diri dari dosa-dosanya Tuhan Yesus berkati haleluya kita berdua kami sangat bersyukur Bapak hari ini kami boleh belajar kitab suci dan terima kasih buat roh kudus yang menerjemahkan firman bagi setiap kami dan nampak berdoa berkati dan jamalah Ustadz Fadil Taslim supaya dia mengerti kebenaran dan dia boleh diselamatkan nampak berdoa bagi para subscriber yang telah mendukung channel ini Tuhan memberkati bahkan yang singgah juga untuk menonton video ini Tuhan memberkati terangih hati mereka dan biarlah engkau yang semakin hari semakin hari hidup dalam hati mereka dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur amin Tuhan memberkati Shalom Sampai jumpa